kita buka dulu tepong sebelah kanan ya ini udah lama juga cuy udah lumayan berkarat nah ini kondisi karburator pespa saya ya udah hampir beberapa bulan baru dibuka lagi nih temen-temen ini ada ini nih ada lamat lancah ya kotor banget cuy nanti kita bakal pakai karbu cleaner temen-temen pakai karbu cleaner ya cuman semprot-semprot biasa aja sih Oke sekarang kita buka pilot jet dan main jet ini udah lama banget nih cuy baru dibersihin lagi terakhir itu pas ke rumahnya di Antono tuh udah hampir empat bulanan kali ya baru dibuka lagi nih cuy kita bakal semprot pakai karbu cleaner ya sekalian bersih-bersih oke cuy kita semprot dulu cuy kita semprot di loncet dan main jet nih yang paling kotor tuh ini cuy filter kelihatan banget pasti harusnya pakai bensin cuy ya ya nah ini karbonya sekarang kita semprotkan sesuai MELANDA two Oke cuy sekarang kita bakal pasang lagi pilot jet dan main jetnya cuy harusnya sih dicucinya pakai Pertalet ya cuy karena kita males juga beli Pertaletnya cuy harus pakai wadah ya wadahnya enggak ada harus ke pom ini dulu cuy tapi sekarang ke pom ini juga kebanyakan adanya malah bertamak ya kalau Pertalet itu jarang nah tak pasang juga bagian buat ramsamnya cuy coba hidupin dulu ya hati ini panas banget coi tampaknya tangan pas kena karbuniner ya kita setting dulu ramsamnya cuy biar di lampu merah juga kita bisa pas tangan satu ya jadi nggak terlalu capek ya dah ya 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 Oke cuy kita sekarang bakal pasang filternya ya Terima kasih telah menonton Sekarang untuk pemasangan karbonya kaya dari filter terus juga pilot jet main jetnya udah kita pasang semua tapi tadi kita enggak full bongkar ya karbonya karena kalau dibongkar juga waktunya juga lumayan lama cuy harus dari awal kita harus beli pertalet dulu cuy biar bisa ngebersihin semua karena ini karbocleanernya habis jadi kita enggak bongkar karbonya cuy cuma bersih-bersih sedikit aja ya Nah sekarang kita bakal tutup lagi bagian karbonya ya biar kalau misalkan kehujanan itu aman cuy kalau dicuci juga aman ya karena enggak kena air hujan juga enggak kena air pas kita nyuci motornya jadi enggak masuk ke karbu kalau bisa sih kalau nyuci dikasih itu dulu cuy dikasih plastik ya ininya nih biar si air juga enggak masuk ke karbonya temen-temen nanti kalau misalkan masuk ke karbu capek sendiri harus bongkar karbu atau nguras karbu ya di bagian lampungnya harus nyelah juga beberapa kali soalnya kalau kena air patah banget cuy nanti kita bakal cobain lah Oke temen-temen videonya segini aja dulu kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan di-like komen di-share sampai ketemu lagi di blog saya berikutnya bye bye